Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar mengenai tipe data Tipe data merupakan jenis-jenis data yang dapat disimpan dalam sebuah variable Nah, tipe data ini dapat berupa angka atau numerik Dapat juga berupa teks Seperti yang kemarin, kita kasih tanda petik Lalu, bisa juga berupa nilai logika Yaitu, True or False Nah, pembuatan variable tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu Namun, ditentukan ketika melakukan inisialisasi nilai Jadi, kita tidak perlu meneklarasikan nama variable A Baru di bawahnya A sama dengan 1 Tapi, langsung saja A sama dengan 1 Jadi, otomatis nanti A akan dibuatkan dengan nilai 1 Untuk mengetahui tipe data dari suatu nilai Kita bisa menggunakan perintah type dalam kurung Nah, isinya kurung itu adalah variable-nya Kita coba saja Misalnya, kita punya A A sama dengan 1 Oke Ini berarti variable A memiliki tipe data numerik Nah, tipe data numerik ini nanti dibagi menjadi 3 bagian Kalau tidak salah Yaitu, Integer, Float, dan Kompleks Oke Ini untuk yang Integer dulu Atau Bilangan Bulat Seperti ini Jalat penulisannya Lalu, kita print A Untuk melihat nilai dari variable A Kemudian, di bawahnya lagi Kita tulis perintah type A Untuk melihat tipe data dari A Oke, kita eksekusi Shift Enter Nah, di sini Dapat kita lihat bahwa A itu nilainya adalah 1 Dan tipe datanya adalah Integer Oke Untuk tipe data berupa bilangan real Kita bisa menggunakan titik Contohnya, B sama dengan 1 titik Oke Kita kasih print B Kemudian type B Kita eksekusi Nah, di sini Berbeda dengan A Kalau kita kasih titik Nanti Tipe datanya Itu berubah bukan lagi menjadi Integer Tapi Menjadi Float Atau Bilangan real Jadi, yang ada koma-komanya Oke Terus Bisa enggak Misalnya Aduh Terlanjur Misalnya C Sama dengan 1 Nah, ini kan integer Nah, terus kita mau merubah C Menjadi Float Caranya Dengan konversi Nah, untuk mengkonversinya Kita bisa tulis C Sama dengan Float Float C Jadi, C yang baru Adalah Konversi Ke float Dari C yang lama Kita Eh, entah Di bawahnya Kita Tulis Type Print C Kita copy aja Biar coba Copy paste Di sini Print C Type C Setelah kita Laksanakan Perintah ini Nanti Kita juga Print lagi Print C Type C Oke Kita lakukan Eksekusi Hmm Type Nya Harus Sendiri Oke Karena Di sini Type Nya Ada 2 Yang ke eksekusi Cuma 1 Berarti Kita Manipulasi Dengan Menjadikannya Sebuah Variable Di depannya Membuat Variable Misalnya D Sama dengan Type C Dan E Merupakan Type C Kemudian Print D Dan Print E Nah Kita tahu Di sini Bahwa Satu Yang awalnya Ini Dia memiliki Kelas Integer Sedangkan Atau Tipe data Integer Nah Sedangkan Untuk Yang Setelah Dikonversi Ini Dia berubah Menjadi Bentuk Float Lepasnya Float Oke Nah Kalau Tadi kita Udah Belajar Integer Dan Float Sekarang Kita Akan Belajar Bilangan Kompleks Nah Untuk Membuat Bilangan Kompleks Tadi E Udah Berarti Kita Buat F Sama Dengan Misalnya 4 Ditambah 2 C Lalu Kita Lakukan Print F Dan Type F Shift Enter Nah Ini Adalah Kita Membuat Bilangan Kompleks Di Python Jadi Ada 3 Jenis Apa Numerik Tipe data Numerik Atau Bilangan Yaitu Integer Real Integer Float Dan Kompleks Atau Bilangan Bulat Bilangan Real Dan Bilangan Kompleks Oke Nah Selanjutnya Ada Yang namanya Tipe data Rupa Text Atau Biasa Dikenal Dengan String Misalnya A A F F G G Sama Dengan Saya Lapar Oke Kita Print G Kemudian Type G Kita Eksekusi Shift Tahan Enter Saya Lapar Bentuknya Adalah Str Atau Singkatan Dari String Dan Yang Terakhir Ada Namanya Tipe data Berupa Logika Atau Istilahnya Dalam Pemprograman Itu Isinya True Or False Benar Atau Salah Oke Jadi Untuk Membuatnya Misalnya G Setelah G Apa ya H Sama Dengan True Lalu H Setelah H I Oke Kita Bintu Aja Print Type H Lalu I Sama Dengan False False Ini Kita Copy Face Kita Ganti Dengan H H H H Oke Eh Sorry I Dan 3 Kita Exebsi Shift H Penulisannya Bukan Seperti Ini True Is not Defense Sebab Kita Dari D Untuk Dua Mungkin ada kesalahan Penulisan Oke Kita Coba Ini True Dan Ini False Exebsi Oke Jadi Jadi Kalau Hurufnya Besar Semua Itu Tidak Bisa Jadi Harus Seperti Ini Huruf Awalnya Itu Harus Besar Dan Selanjutnya Adalah Huruf Kecil Kalau Misalnya Ini Kita Ganti Huruf Kecil Terus Ini Kita Ganti Huruf Kecil Juga Kita Eksekusi Ini Juga T T T T Depan Ini Adalah Besar Kemudian Seterusnya Kecil Atau Kalau False F Nya Besar Dan Setelahnya Kecil Shift Enter Oke Jadi Untuk H Itu Nilainya Adalah True Untuk I Nilainya Adalah False Dan Tipenya Adalah Bulan Karena Disini Kita 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 Langsung Tidak Ada Kita Buat Variable Maka Yang Keluar Cuma Satu H I C K Ini Kita Buat C Aja Disini Kita Buat K Baru Kita Keluar Dua Dua Print C Dan Print K J K Sama Dengan Print 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 K Shift Enter True Berubah Bulan Dan False Juga Berubah Bulan Oke Terus Misalnya Kita Mau Merubah Dari Nomor Rik Menjadi Text Apakah Bisa Jawabannya Bisa Misalnya Kita Punya Nomor Rik Tadi A Mau Kita Rubah Menjadi Text Maka Caranya Adalah Variable Yang Terakhir Tadi K I J K L Oke Kita Buat L Sama Dengan Untuk Sama Dengannya Sebenarnya Tanpa Spasi Juga Bisa Dengan Spasi Kayak Gini Juga Bisa Jadi Langsung Kayak Gini Juga Bisa L Sama Dengan Convert Nya Str Dalam Kurung A Lalu Kita Print L Kemudian L M M Adalah Tipe Dari L Print M Untuk Mencetak Nah Satu Yang Awal Mulanya Di Atas Ini Kita Nah Ini Dia Berupa Integer Kita Rubah Menjadi Str Kita Munculkan Dan Kita Lihat Kelasnya Memang Rubah Menjadi Str Oke Nah Selanjutnya Bisa Enggak Dibalik Kalau String Menjadi Integer Oke L L M N Kita Buat N Sama Dengan Sebuah Angka Misalnya Satu Sorry Kita Hapus Dulu Untuk Menghapus N Ini Aku Lupa Kita Klik Kanun Aja N D Oke D D D D D D Oke Nah N Sama Dengan Satu Kita Eksekusi Eh Jangan Eksekusi Dulu Kita Tulis Pre M O Sama Dengan Type M M Kemudian Kita Konversi N Tadi Misalnya U PP Itu Kita Jadikan Integer Berarti Int Dalam Purung N Key Print P Dulu Kemudian Baru Key Sama Dengan Type P Baru Print Key Sini Ant corr Sini Sentar Ada Yang Nggak Keluar Print Print T Print Shift Enter nah, tadi satu yang pertama ini dia sebagai str kemudian kita konversi dia, proses konversinya pakai coding ini lalu dicetak nilainya adalah tetap sama satu tapi kelasnya kita cek kita cetak lagi bentuk kelasnya sudah berubah menjadi integer oke kalau misalnya ke float bisa atau enggak kita coba misalnya ini kita copy aja di bawahnya ok, r kita ganti disini r r r berarti ini s st t disini integer dari r print t g sama dengan tipe dari t ini t st u print u nah, misalnya di depan kita kasih titik 5 eh, titik 4 shift sorry sorry belum int ini kita rubah menjadi float shift enter nah, ini juga bisa dari text menjadi float 1,4 yang awalnya adalah string atau text berubah menjadi 1,4 berubah float atau bilangan real oke hmm, sepertinya cukup sekian untuk tipe data terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati makin